Pemirsa Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Moro Jambi kembali menggelar rakor dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Rakor yang menghadirkan dua narasumber ini dibuka langsung oleh Sekda Putih Hartono. Untuk mempererat sinergitas kelembagaan Reforma Agraria dalam rangka penataan aset dan akses untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Moro Jambi, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Moro Jambi menggelar rapat koordinasi yang menghadirkan dua narasumber. yakni Kadis Nakir Trans Provinsi Jambi Bahari yang menyampaikan tentang percepatan penyelesaian masalah pertanahan transmigrasi di Kabupaten Moro Jambi. Dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria, kemudian pematerai kedua disampaikan oleh Kasih Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan pada Palai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah 13, Ari Gunawan Rosi. Ada pun materai yang disampaikan yakni penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan. Sinergitas kelembagaan dalam Reforma Agraria ini karena kita merasa yakin dengan sinergitas, dengan adanya kompakan lembaga-lembaga atau mampu laksana kegiatan ini itu bisa mewujudkan cita-cita kita untuk memberikan penataan aset dan memberikan akses terhadap kegiatan agar ini. Di Moro Jambi, salah satunya memang kita sekarang menghadapi berbagai macam konflik ya, konflik lahan, dan itu juga menjadi bagian dari kita. Kita juga komit dengan seluruh stakeholder. Rakur yang berlangsung di aula kantor bupati ini dibuka langsung Sekda Moro Jambi Budi Hartono, yang juga selaku Sekretaris Tim Kugus Tugas Reforma Agraria Moro Jambi. Diharapkan melalui rakur ini juga dapat mewujudkan satu tujuan dan misi yang akan dicapai bersama.